Hai semuanya jumpa kembali di channel YouTube anak rocet di video kali ini saya akan membuat tas mini atau bisa juga dibuat dompet ya ini sih pesanan dia minta buatin tas jadi kalau tas agak tinggi sedikit dari dompet ya yuk ikuti tutorialnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video dari aku alat-alat yang saya gunakan menggunakan benang poli atau poliester atau poli ceri seperti ini ya nah benang ini ukurannya 3 per 4 untuk hakpen ya jadi ketebalannya 3,75 mm ya Nah untuk berat satu gulung ini satu gram jadi saya menggunakan dua warna Nah untuk membuat project ini ini tidak sampai setengah gulung ya terpakai sedikit-sedikit saja untuk dua warna ini jadi masih tersisa banyak handle lalu ring kotak langsung saja kita ke proses pembuatan proses pembuatan kita kita awali dengan membuat 46 CH selamat menikmati 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 lalu kita buat slip stitch di rantai yang pertama kita buat tadi lanjut sudah selesai di fondasi pertama ya pembuatan pertama lanjut kita ke putaran 1 awali dengan membuat rantai kita slip stitch dulu bagian sini lalu buat 1 rantai lalu 1 sc setelah itu kita buat kembali di lubang yang bagian ini di rantai yang ini terlihat ya kita buat 8 double crochet atau 8 dc 1 2 3 4 5 5 6 7 8 kita hitung kembali ya 1 2 3 4 5 6 7 8 setelah itu kita buat 1 kali sc di rantai yang tadi kita buat ya buat kembali 8 dc 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 nah sudah sudah membuat 8 dc lalu kembali di rantai berikutnya kita buat 1 kali sc nah jadi polanya seperti ini ya dalam rantai-rantai yang kita buat pertama tadi kita buat 8 dc setelah itu di rantai berikutnya kita buat 1 sc lanjut lagi seperti ini membuatnya ya lakukan sampai ke awalan tadi memutar sampai ke sini setelah selesai sampai ujung diakhiri dengan motif kerang lalu kita slip stitch di rantai pertama kita buat tadi nah untuk total motif ini ada 12 motif nah untuk putaran pertama putaran 1 sudah jadi hasilnya seperti ini ya lanjut di putaran kedua awali dengan membuat 2 ch lalu kita buat dc di selah-selah double crochet yang pertama ini ya nah jadi kita tusuk di bagian ini perhatikan videonya ya kita tusuk di bagian dc pertama ini di selah-selahnya ya jadi bukan di atas sc nya ya lalu buat 1 rantai lanjut buat kembali dc di selah-selahnya jadi bukan di tusuk bagian atasnya ya kita buat di selah-selahnya lalu buat 1 rantai nah lakukan hal yang sama sampai mendapatkan 7 kali dc seperti ini setelah membuat dc lalu buat 1 rantai nah di dc yang terakhir yang terakhir atau dc yang ketujuh ini tidak perlu kita buat rantai lagi nanti ya jadi kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 yang ketujuhnya ini tidak perlu kita buat rantai ya jadi untuk dc jadi untuk dc yang terakhir ini dc yang ketujuh akhiri dengan membuat dc tidak usah dibuat rantai lalu kita tahan seperti ini lalu kita buat kembali dc di bagian dan sini ini di bagian selahnya sama seperti tadi ya selah yang pertama 1 dc lalu 1 rantai kembali buat 1 dc 1 rantai 2 dc yang kedua ya dc ketiga lalu beri 1 rantai lanjut dc ke 4 lalu 1 rantai dc ke 5 lalu 1 rantai kembali buat lagi dc ke 6 lalu 1 rantai nah di dc yang ketujuh bagian sisi sini tidak perlu kita buat rantai ya 1,2,3,4,5,6,7 jadi tadi saya membuat rantai kita buka kembali rantainya ya jadi langsung membuat dc kembali di bagian sini di bagian dc yang pertama ya di sela-selanya ya jadi lakukan pola yang sama seperti tadi sampai ke ujung bagian sini nah sudah sampai di bagian ujung untuk putaran kedua sudah selesai lalu kita buat slip stitch di rantai yang kedua pertama kita buat tadi ya nah untuk putaran kedua hasilnya sudah terlihat ya hasilnya seperti ini lanjut kita membuat ke putaran ketiga awali dengan membuat 4 ch lalu kita sc 1,2 nah di 2 dc bagian sini ya ini juga kita sc di sela-sela setelah itu kembali kita buat 3 ch nanti ya nah kita pasang penanda dulu agar kalian tidak bingung melihat awalan yang saya rajut tadi ya lalu buat kembali 3 rantai 1,2,3 kembali kita buat sc di double crochet di sela-selanya di pertama kita yang membuat rantai tadi lanjut buat kembali 3 ch lalu kita buat 1 sc di sela bagian dc pertama tadi atau dc pertama yang kita buat rantai tadi nah jika sudah mendapatkan hasilnya 3 rantai seperti ini 3 rantai ada 3 di bagian sisi atasnya lalu buat kembali 3 rantai 1 2 3 lalu ini kita skip 4 dc jadi kalau yang bagian tengah-tengah itu masing-masing dc kita beri 3 rantai dc 3 rantai nah untuk ini kita skip 4 dc ya nah seperti ini kembali kita hitung ya jadi ininya ada 3 dan untuk di bagian tengah-tengahnya itu kita kosongkan 3 dc lanjut kita buat lagi 1 3 rantai lalu 1 sc nah jadi untuk pola di putaran ketiga ini terlihat bagian bagian atasnya ini ada 3 yang kita buat rantai nah sudah mendapatkan 3 jika sudah mendapatkan 3 seperti ini ya terlihat ya 1 2 3 jadi di bagian penyambungan tengah-tengahnya kita buat kembali 3 rantai lalu kita skip 4 dc seperti ini ya kembali kita buat 1 sc di selah-selah dc lakukan pola yang sama ya seperti ini lagi nanti sampai ke penanda jadi terlihat ya bagian tengah-tengah atasnya 3 kali rantai selah-selah dapat 3 untuk rantai yang terakhir lakukan sama seperti pola awalan tadi ya nanti jadinya seperti ini nah sudah sampai di akhiran ini tersisa ada 2 double crochet di bagian bawah sini ya kita skip saja lalu buat 1 rantai lalu kita buat slip stitch di rantai yang kedua sini ya buat slip stitch lalu buat kembali kita buka dulu penanda ya nah untuk putaran ini sudah jadi hasilnya seperti ini ya sudah terlihat cantik sudah berbentuk motif kerangnya ya untuk selanjutnya kita pasang dulu penanda di bagian sini agar tidak keliru lalu untuk putaran keempat awali dengan membuat 5 CH 1 2 3 4 5 setelah itu kita buat double crochet di bagian lubang sini ya 1 double crochet lalu 1 rantai lalu di lubang ini kita buat 1 kali SC lanjut kita buat 4 rantai 1 2 3 4 lalu kita skip 1 rantai ini kita kosongkan lalu kita buat SC di bagian sini setelah itu kita buat 1 SC lalu kita buat 1 kali double crochet setelah 1 kali double crochet lalu buat 2 rantai masih di lubang rantai yang sama ini kita buat 1 double crochet lalu 1 rantai lalu di rantai yang bagian ini yang bagian ini kita buat 1 SC setelah 1 SC buat kembali 4 rantai nah ini kita kosongkan lalu kita buat SC di bagian sini nah sudah terlihat ya sudah jadi pola untuk putaran ke 4 setelah membuat SC kita buat kembali di hal yang sama di bagian bolongan sini atau di bagian tusukan sini yaitu 1 rantai lagi lalu 1 DC lalu 2 rantai lalu 1 DC dan 1 rantai lalu buat SC di rantai bagian ini ya setelah setelah ulangi kembali pola di awalan tadi ya lalu buat 4 rantai SC di bagian sini nah lakukan hal yang sama ya untuk putaran keempat ini sampai ke bagian penanda sini sudah selesai untuk bagian keempat lalu kita buka kita lakukan slip text awal dengan 1 rantai dulu ya untuk akhiran kita buat slip text di rantai yang ketiga nah di bagian sini nah untuk putaran yang keempat hati hasilnya seperti ini nah jadi untuk baris pertama sampai keempat ini akan membantu pola seperti ini jadi kita tinggal mengulang polanya dari baris 1 sampai keempat seperti ini 1 2 3 4 nah setelah putaran yang keempat untuk putaran kelima ini kita kembali lagi ke putaran pertama jadi motifnya disini putaran yang pertama kedua ketiga keempat dan kelimanya kita balik lagi yang ke pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya ya jadi kita hanya mengulang empat pola ini nah disini saya kasih contoh untuk putaran pertama di tahap kedua di kolong ini ya yang kita buat slip this ini kita buat dulu single double crochet lalu kita pasang dulu penanda ya lalu kita masuk ke kolong yang kita buat empat rantai ini ya kita buat delapan double crochet satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah untuk delapan double crochet ini selalu kita cek ya nah sudah pas ada delapan double crochet nah untuk kita tutup dengan tusuk SC di bagian tengah tengah sini ya kita buat single crochet lalu kembali kita masuk kembali di delapan double crochet di kolong rantai ini ya hmm lalu kita tutup dengan single croce di bagian sini nah jadi nanti kita buat seperti ini ya untuk single crocenya sejajar ya sama bagian bawah dan motifnya juga sejajar di bagian bawah lalu kita buat kembali di bagian putaran kedua ya ini sudah putaran ke-1 nah saya sudah membuat sebanyak empat kali ya 1234 lalu kita tutup di bagian atas dengan membuat satu baris yaitu baris yang pertama ya Nah seperti ini untuk bagian atas ini kita akan membuat single croce jadi kita tutup dengan awalan ini ya jadi kita tidak membuat motif kerang-kerang bagian selanjutnya lagi ya Hai buat sc12345 kita pasang penanda nanti ya biar tidak keliru 678 nah untuk buat sc ini yang lubang tengah kita lompati jadi kita masuk ke motif kerang selanjutnya di bagian sini yaitu di bagian 8 single croce ya atau di dapat double croce buatan pertama tadi jadi kita buat 8 sc ya Nah untuk ini kita membuat isinya hanya di bagian motif saja ya jadi di bagian tengah-tengahnya ini kita lompati ya Nah bagian di tengah-tengah sini kita lompati nanti jika sudah selesai nanti total sc nya ada 96 sama totalnya dengan awalan kita membuat alas tadi ya Nah saya karena untuk membuat tas jadi membuat motifnya ini ada 4 motif ya jika untuk hanya membuat dompet atau dompet jinjing kalian bisa berhenti di baris yang ke-3 atau membuat tiga kali motif saja ya kalau untuk tas mini kalau terlalu rendah dia akan terlihat jelek ya jadi kurang bagus karena ini pesanan orang untuk pengen dibuatkan tas mini hanya membuat satu hap memuat satu HP aja dan enggak mau juga dibuatin tas yang besar inginnya membuat tas seperti ini jadi saya buat saja seperti ini ya Nah untuk sc ini sudah selesai di putaran pertama lanjut lagi kita buat sampai tiga kali memutar fungsinya agar saat memasang puring nanti di bagian atasnya motifnya itu tidak terlindas dengan mesin jahit kita ya Nah sudah selesai selesai membuat tiga putaran SC lalu untuk akhiran kosongkan satu lubang dan dipenanda tadi kita buat slip stitch nah ini kuncinya agar disambungan akhir itu tidak terlihat ada yang rendah dan ada yang tinggi jadi setiap merajut kunci awalnya itu di akhiran kita lakukan seperti ini setelah membuat slip stitch lalu kita slip-slip di bagian belakang benang ini ya sampai lima kali atau tiga kali jadi ini serapi mungkin kita lakukan setelah itu sisa benangnya ini kita tarik ke dalam agar rapi ya hai 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 sudah jadi seperti ini hai 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 lalu kita tarik ke bagian dalam dan kita rapikan kita ikat agar dia tidak lepas nanti jadi jahitannya akan kokoh setelah itu ujung-ujung benangnya kita gunting lalu kita bakar ya Hai nah sudah selesai untuk pembuatan tasnya seperti ini jika kalian ingin membuat dompet bisa saja ya jadi dikurangin aja satu motif jadi hanya membuat tiga motif Nah sekarang saya akan memperagakan cara membuat tali tas seperti ini nah karena pembelinya ingin dibuatkan tas seperti yang saya lihatkan tadi yang sudah jadi Nah untuk pembuatan talinya kita bagi dua dulu tasnya seperti ini agar mendapatkan hasil tengah-tengah jadi tasnya itu enggak miring bagian talinya ya kita bagi dua seperti ini lalu beri penanda nah nanti jadinya seperti penanda nah nanti jadinya seperti ini ya jadi untuk ini saya membuat lima kali SC awalnya dengan membuat slip knot untuk membuat talinya lalu kita SC nah jadi karena lima jadi kita hitung diambil di bagian sini jadi untuk tengah-tengah ini nanti terhitung SC yang ke-3 ya jadi posisinya pas ya karena dibagi dua jadi sisi kiri dua dan sisi kanannya ada ada dua SC bagian tengah-tengah satu jadi totalnya ada lima SC ya lanjut kita buat satu SC dua nah di bagian tengah-tengah ini tiga SC jadi lanjut ke empat SC lalu totalnya ada lima SC ya nah untuk akhiran awal di dengan satu rantai lalu kita putar buat kembali lima SC nah untuk tali ini panjangnya sesuai selera kalian aja ya tapi biasanya kalau untuk jual itu saya buat satu meter panjangnya ya satu meter sampai dengan satu 120 cm lanjut kita balik kembali setelah selesai nanti panjangnya kira-kira kayak gini ya nah saya sudah membuat panjangnya seperti ini ada di 120 cm nah setelah itu saya sisakan benangnya nanti untuk menjahit ke bagian handlenya nah untuk bagian sisi kanan atau sisi kirinya ini saya buat sama dengan awal saya membuat tadi ya bagian tengah-tengahnya dan buat SC bulak-balik sebanyak 10 kali untuk memasang ring kotaknya seperti ini ya lalu kita jahit menggunakan jarum tapestry nah untuk setiap selesai membuat tali tadi kita sisakan benangnya agak banyak agar tidak memboros benang jadi kita benang pakai benang yang benang rajut saja lalu kita jahit seperti biasa menjahit pakaian atau menjahit lainnya ya nah setelah selesai kita pasang handlenya nah untuk ini pastikan posisinya itu lurus dengan awalan tadi ya seperti ini jadi tidak melintir melintir pasang handlenya seperti ini masukkan bagian ini nya lalu keluarkan kembali seperti ini nah seperti ini ya lalu masukkan di bagian ringnya masukkan bagian luar baru ke dalam lalu masukkan bagian ujungnya ini ke sini pastikan tidak melintir ya nah ini saya cek ternyata melintir jadi saya buka ulang ya kalau melintir nanti hasilnya juga tidak bagus dan melintir ya jadi kita buka kita pasang ulang seperti tadi setelah selesai kita masukkan seperti ini lalu kita jahit sama seperti menjahit bagian ring tadi nah sudah selesai ya seperti ini jadi bisa naik turun jadi untuk talinya itu bisa panjang dan pendek nah untuk proses pemasangan puring sudah ada di video saya sebelumnya atau kalian bisa klik link di atas ya nah seperti ini hasilnya terima kasih yang sudah mengikuti tutorial anak rocet semoga bermanfaat dan jika kalian suka kalian bisa share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video video terbaru dari aku terima kasih bye